Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi dengan kita di Fajar Delhi dan kali ini saya akan buat video yang penting mas bro ini penting ya karena kita akan bahas tentang money management yang sering saya praktekkan sehari-hari lah saya bongkar disini gitu gimana cara saya itu swing trading saham kan kita punya grup nih STS nih STS kepanjangan dari swing trading saham nah setiap hari kan saya ngasih rekomendasi sinyal untuk scalping ya nah dibalik itu sebenernya kalau Mas Bro mau tau saya adalah salah satu swinger ya saya seneng swing dan bahkan duit saya yang besar itu di swing scalping memang ada tiap hari tapi gak sebanyak swing maybe kalau saya itu dari 100% dana yang saya masukin ke saham itu 70% buat swing 30% buat scalping nah dan di swingnya itu masih dibagi lagi nah kita akan bahas disini yang khusus swingnya kalau yang 30% scalping kan udah sering kita bahas ya kita akan bahas tentang swingnya biar swing trading saham STS itu ya bahas swing juga ya oke Mas Bro sebelum kita lanjut ke videonya saya akan ngasih pengumuman bahwa grup STS lagi bukan nih grup rekomendasi saham sesi 6 ya apa itu grup rekomendasi saham sesi 6? itu adalah grup rekomendasi saham tiap harinya Mas Bro akan dapet menu saham ya setiap hari bursa disitu ada menu scalping ya menu swing menu cicil beli dan menu buy close ya jika ada nah bagi teman-teman masih bingung mau beli saham apa terus entrynya dimana jualnya dimana batas kaposnya dimana udah gak usah bingung gabung ke grup STS sesi 6 disini donasi hanya 100 ribu dan bagi teman-teman masih bingung saya buat videonya di atas ya secara detail Mas Bro bisa lihat sendiri langsung atau kontak saya langsung kontaknya ada di bawah at Fajar Dali Telegram oke kita lanjut ke video ini teknik saya ya saat saya itu main swing swing trading saham STS Mas Bro gabung di grupnya ya biar seru oke yang pertama syarat saya itu biasanya saya itu pilih saham-saham yang berada di garis eh di bawah garis MA20 kenapa saya harus milih saham yang di bawah garis MA20 Mas Bro lihat video saya yang dulu banget nah ini ada di pin ya kenapa saya pilih saham di bawah garis MA20 alasannya ada di situ Mas Bro tonton itu dulu baru nonton video ini yang udah sempurna itu belum sempurna tapi Mas Bro dasarnya ada tapi disini nanti kita sempurnain gimana MMnya oke terus yang selanjutnya yang kedua adalah pilih saham mid cap atau big caps dengan fundamental bagus atau yang sedang mau corporate action nah saham mid cap atau big cap itu ya kapital asis pasarnya ya misalnya 5 triliun sampai 10 triliun lah itu mid cap terus kalau di atas 10 triliun itu adalah big caps dan kalau misalnya mau aman ya saham LQ45 lah atau IDX30 atau misalnya Seri Kehati nah saham-saham yang di indeks-indeks itu nah itu udah saham-saham yang istilahnya udah mid cap dan mid cap udah masuk ke situ oke yang fundamental agak bagus yang fundamental bagus saya suka milih saham yang fundamental bagus kenapa? karena bikin hati tenang santai saat kita swing saham kita beli saham kita kan swing kan agak lama tuh ya hari bahkan minggu bahkan bulan nah kita milih saham dengan fundamental bagus tuh bikin hati tenang kita mau jalan-jalan atau mau kerja itu santai gitu misalnya nggak selalu kan kalau namanya juga swing kan nggak selalu dilihat ya untuk sahamnya beda sama scalping kalau scalping kita pantongin lagi wuhh melotot tapi kalau swing beda makanya saya bedain nih 30% scalping itu di sekuritas dan di HP beda terus 70% swing itu di HP beda lagi sekuritas beda saya bedain kalau buat swing oke terus yang ini adalah yang inti yang akan kita bahas yaitu MM-nya atau money management-nya yaitu beli dengan sistem seperempat 20, 30, 50 apa itu? nah kita jelasin disini mas bro misalnya dananya 40 juta ini saya buletin aja ya biar ngitungnya enak maksudnya misalnya dananya 40 juta nah dibagi 4 mas bro 40 juta dibagi 4 ini yang teknik yang sering saya pakai untuk saat ini dan win rate-nya tuh meden ya wow gitu ya win rate-nya tuh wow walaupun ya istilahnya enggak segarang scalping misalnya bisa cuan berpuluh-puluh persen itu enggak tapi ini mas bro kalau pakai teknik ini mas bro akan tenang mainnya ya dan santai slow dan potensi keuntungannya sih win rate-nya gede tapi memang potensi keuntungannya tuh kecil karena resikonya kecil slow risk tentunya low gain kalau high risk high gain nah ini low risk mas bro yang low risk dibagi 4 nah berarti mas bro dari 40 juta itu berarti 10 juta nah berarti 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta ada 4 kan itu kan oke terus kita akan bandingin kenapa saya dibagi seperti ini 20 30 dan 50 kenapa harus dibagi seperti ini dibelinya saya 3 kali dari 10 juta ini mas bro saya enggak langsung beliin 1 jebret enggak beli 10 juta langsung oh ada pesam ini dibawa ema 20 jebret 10 juta enggak saya beli dulu 20% 30% dan 50% saya akan kasih ilustrasi saham yang gagal yang hampir gagal saya beli sampai pembelian ketiga atau 50% di saham Mayora kita lihat disini mas bro kita langsung ke Mayora nah nah saya lihat disini ya pembelian pertama Mayora mas bro saya beli disini saya ingat banget saat ini kan turun sahamnya bre ini kan dibawah garis ema 20 jelas yang pertama kan masuk tuh saham dibawah garis ema 20 masuk ya Mayora pilih saham midcap bidcap masuk Mayora bidcap terus fundamentalnya bagus masuk nah masuk semua poin 1 poin 2 masuk waktu disini di tanggal 7 Desember itu poin 1 dan poin 2 masuk mas bro masuk makanya saya beli disini tapi belinya saya cicil pertama 20% berarti saya udah catat disini beli pertama Mayora 20% berarti 2 juta 20% dari 10 juta kan 2 juta nah saya beli dulu 2 juta kemarin rasionya gak segini saya cuman sederhanain aja tapi AVG nya nanti sama AVG nya sama saya cuman sederhanain aja biar enak jelasinya oke 2 juta ya saya beli disini 2 juta mas bro di tanggal 7 Desember kan target dari swing saya mas bro lihat aja video di atas kita ambil di garis ema 20 kita TP saat dia crossing ema 20 kalau mau di TP semua boleh atau di TP setengahnya boleh nanti ditunggu naik lagi ke atas setengahnya boleh terserah yang penting saat crossing ema 20 mas bro harus TP mau semua atau setengah mau go seperti itu ya nah saat saya beli disini terus di tanggal 7 tanggal 8 nya belum belum yunt ema 20 tanggal 9 nya malah turun guys tanggal 10 nya malah turun nah turun turun 1 2 3 4 5 kali turun nah kalau kayak gini jangan beli dulu sampai ada tanda kayak gini ini adalah namanya start doji ini tanda reversal nah kita beli disini kita beli disini nah saya udah beli berarti sampe turun kalau mas bro 10 juta beli disini all in saat di tanggal 7 Desember mas bro udah bonco sekarang duitnya gak ada loss kan loss maksudnya bisa cut loss disini rugi tapi kalau beli 2 juta dulu ya gak apa-apa lah mantap ya terus turun emang turun terus saya beli lagi disini ya berarti kita balik lagi disini saya beli 20% di harga 2160 totalnya 2 juta dapetnya 9 lot AVG nya 2160 bener ya disini AVG nya 2160 mas bro lihat AVG nya 2160 terus karena turun saya beli lagi disini berarti pembelian kedua berapa pembelian kedua adalah 3 juta pembelian kedua 3 juta disini dengan harganya 2090 turun kan sahamnya berarti kan kita turun belinya lotnya jadi lebih banyak karena duitnya juga lebih banyak disini ya di tanggal 5 Desember di closingnya di harga 2090 nah kita balik lagi disini saya beli 2 juta saya beli 3 juta pembelian kedua kan 30% 30% dari 10 juta kan 3 juta masuk paham ya disini ya nah saya beli 4 dapetnya 14 lot 14 lot jadi total lot yang saya punya berapa 23 23 karena 14 tambah 9 yang kemarin kan average down berarti ya terus AVG saya berapa AVG saya adalah sekarang 2117 mas bro hitung sendiri aja kalau gak percaya mas bro kalau bingung install kalkulator saham saya udah ngitungnya jadi pakai itu nah AVG saya jadi 2117 saya punya 23 lot Mayora dengan AVG nya 2117 udah pembelian kedua tak tunggu lagi dong wah disini sempet naik guys sampai ke harga 2130 sebenernya saya disini udah cuan loh sebenernya sih di tanggal 16 Desember udah cuan saya sebenernya kan sampai 2130 AVG saya kan 2117 beratuan kan tapi kan ini kan belum belum target kan belum nyentuh emang 20 belum crossing emang 20 maksudnya berarti saya hold ini kan hold malah dibawa turun lagi jebret 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 sampai waktu itu saya beli di harga disini di tanggal 24 Desember pembelian terakhir pembelian terakhir 5 juta atau 50% disini AVG nya pas 2000 saya nunggu memang kalau disini wah ini kayaknya Mayora ini mau turun sampai 2000 support psikologis kan 2000 itu kan angka genep biasanya mantul biasanya mentok saham-saham disitu kalau udah angka 2000 2100 2500 biasanya ada pentokan ya kalau turun dia mentok kalau naik dia ke pentok atas seperti itu saya tunggu di 2000 bener saya dapet di harga 2000 disini mas bro ini nyata nih tapi lotnya memang beda ya saya ngitungnya biar enak aja nah disini saya beli di harga 2000 saat di tanggal 24 Desember itu 50% 50% berarti 5 juta 50% dari 10 juta 5 juta nah disini saya dapetnya 25 lot nah total yang lot yang saya dapetkan adalah 23 tambah 25 jadinya 48 betul gak ya 48 lot terus AVG yang saya dapet adalah 258 turun dong AVG nya namanya juga kita beli ke bawahan nah ditunggu 1 2 3 hari saya cuan mas bro di harga 2110 nah ini cuan saya berarti berapa hari nih ini hampir 2 minggu ya 2 minggu lebih saya swing di Mayora nah ini karena swingnya gak sesuai prediksi kan kita beli masih dibawa turun tapi overall cuan mas bro walaupun nunggu agak lama ya kan kita spend waktu ya agak lama tapi cuan cuan mas bro tapi ada tapinya makanya saya bilang ya makanya ini salah satu swing terlama saya di saham yaitu Mayor kemarin tapi ini kan cuman berapa seperempatnya bro ya 25% doang saya kan punya duit 40 juta ya jadi masih sisa apa namanya 3 kali atau 2 kali main saham jadi gitu kalau misalnya ada swingnya agak lama kayak Mayora tadi kan kita masih punya 2 slot lagi makanya kenapa saya ini dibagi 4 dulu ya kita swing swing satu saham itu seperempat dari porto swingnya nah saya 2 saham yang lain saya main yang lain seperti itu ya ini beberapa contoh yang langsung cuan jadi gak kayak Mayor kalau Mayor ini termasuk lama kayak mau cut loss tapi akhirnya kita cuan kalau mau nunggu kan gitu nah yang misalnya di tekim ya tekim ini juga saya sering banget swing di tekim nah kita lihat di tekim disini tekim masuk ya yang pertama di bawah garis ema 20 tekim termasuk big caps ya kan fundamentalnya juga bagus nah disini mas bro ya saat kita main tekim juga sama disini saat dia turun di bawah garis ema 20 disini kan kita beli ya kan 1, 2, 3, 4 hari langsung cuan jadi kalau kasus tekim waktu di bulan Juli disini saya kayaknya main disini nih tekim waktu itu disini mas bro cuman beli cuman beli pertama ya 20% pertama langsung cuan nah langsung ganti saham yang lain ganti saham yang lain seperti itu jadi bagi teman-teman yang istilahnya mau pengen dapet saham swing seperti ini ya gabung di STS 6 kalau saya ada sinyal swing saya kasih ke situ nah ini juga sama ini turun lagi tunggu aja dulu nah disini ya saat tekim disini di bawah garis ema 20 ini kayaknya udah dalem kan nah saya beli disini kan berarti nah disini gak gerak nah ini saya apa namanya turun ini kan masih disini saya beli kedua disini nah ini kasus tekim ini di pembelian kedua cuan seperti itu ya disini pembelian kedua cuan disini pembelian ke satu cuan disini pembelian keduanya baru cuan terus yang baru-baru ini juga disini juga saat dia turun nyentuh disini ya ini kayak mau reversal gitu ya tekim di tanggal 17 Desember beli swing 20% pertama gagal kan di hari keduanya kan belum tembus ema 20 malah turun lagi terus disini beli lagi pembelian kedua nah pembelian kedua besoknya cuan tembus garis ema 20 nah kasus tekim ini pembelian dua kali ini pembelian dua kali ya ini pembelian sekali disini seperti itu ya jadi lebih singkat jadi itulah fungsinya saat mas bro itu swing duitnya itu dibagi jadi jangan jangan swing di satu saham nanti mas bro kelamaan misalnya oh olah saya masukin satu saham tak bagi ya gak apa-apa sebenarnya masukin satu saham 100% purto langsung dibagi 20 30 40 berarti 40 juta ini cuma beli satu saham boleh boleh aja jadi biar cuannya lebih gede gitu maksudnya mas bro ya niatnya seperti itu tapi kalau mas bro nanti kejebak kayak di mayor ini kejebak di mayor saat mas bro itu sahamnya semuanya masuk di satu saham mas bro akan ngelangut ngelangut tuh bahasanya gigit jari aja kita jadi gak bisa beli saham kan namanya kita investasi saham atau trading atau swing saham kan pengennya beli saham beli saham yang baru gitu ya nungguni ngelangut mau ngapain kalau saya seperti itu nah maksudnya kalau lo kejebak ke saham yang kayak gini memang akhirnya cuan tapi maksudnya dua minggu gak beli saham yang lain nah itulah alasannya kenapa harus dibagi empat lah minimal seperti itu ya jadi kita misalnya oh kejebak satu nih di satu saham masih harusnya fresh down nanti di pembelian satu, dua, dan tiga kita bisa beli saham yang lain yang lebih fresh yang lebih baru nanti bisa cuan bisa dapet cuan seperti itu ya nah itu sih mungkin teknik saya kalau saya itu swing saham jadi ini juga video ini didedikasikan khusus buat apa namanya penghuni STS diskusi rekomendasi ya kalau misalnya kita ngasih swing kakek Sugiyono gitu mas bro beli belinya seperti ini beli seperti ini biar nanti potensi cuannya lebih besar ya ini khusus buat teman-teman yang istilahnya sibuk sibuk ya misalnya oh saya itu karyawan saya itu guru saya itu penjaga toko atau saya itu apalah pokoknya yang punya kerjaan offline gitu yang memang dia gak selalu mantengin saham atau mantengin HP tiap hari nah metode seperti ini adalah metode yang paling cocok kalau menurut saya kalau scalping gak cocok kalau scalping nanti mas bro apa namanya baru dimeleng dikit udah ARP sering banget ya seperti itu nah ya semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang masih belum jelas silahkan tanyakan di grup STS gabung aja sampai ketemu di video berikutnya